Kabar panas untuk pensiunan PNS, berikut ada informasi terbaru yang Manam mengatakan bahwa PT Taspen akan dahulukan pencairan atau pembayaran gaji K13 untuk golongan ini. Nah, golongan manakah yang akan didahulukan oleh PT Taspen terkait dengan pembayaran gaji K13 ini? Nah, berikut kita sampaikan informasinya. Silakan Bapak-Ibu simak terkait dengan apakah benar golongan ini akan menerima pembayaran gaji K13 lebih dulu dibandingkan dengan golongan lain? Simak berita selengkapnya. Cair 3 Juni, PT Taspen akan dahulukan golongan ini untuk pembayaran gaji K13. Begitulah bunyi informasinya. Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa PT Taspen telah mengumumkan kabar pencairan gaji K13 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Melalui unggahan di akun resminya Taspen, gaji K13 pensiunan PNS akan dibayarkan paling cepat pada tanggal 3 Juni 2024 mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 4 golongan pensiunan PNS yang akan menerima gaji K13 dari PT Taspen ini? Di antaranya, pensiunan PNS golongan 1A hingga 1D, golongan pensiunan PNS 2A hingga 2D, Meski demikian, ternyata akan ada golongan pensiunan PNS yang didahulukan oleh PT Taspen dalam pembayaran gaji K13 ini. Apakah benar? Informasi ini terkait dengan golongan pensiun ini akan menerima gaji terlebih dahulu atau menerima gaji K13 terlebih dahulu? Nah, golongan pensiunan PNS yang dimaksud adalah, menurut informasi ini adalah, Golongan yang sudah melakukan otentikasi Taspen secara berkala sebelum tanggal pencairan gaji bulanan dan gaji K13. Jadi, menurut informasi ini, golongan yang akan menerima gaji K13 terlebih dahulu adalah golongan yang sudah melakukan otentikasi Taspen secara berkala sebelum tanggal pencairan gaji bulanan dan gaji K13. Apakah benar? Nah, sebagai informasi, mungkin Bapak Ibu pensiunan ataupun penerima pensiun sudah paham, betul, bahwa otentikasi Taspen adalah proses verifikasi data yang wajib dilakukan Guna memastikan bahwa dana pensiunan PNS diterima oleh yang berhak Otentikasi Taspen ini wajib dilakukan secara berkala, tentunya untuk mengetahui data-data penting dari penerima pensiun Perlu dicatat bahwa keterlambatan otentikasi Taspen ini akan berpengaruh terhadap jadwal pencairan gaji pensiunan PNS Yang biasanya diterima di setiap bulan, tepatnya akan dicairkan mulai tanggal 1 setiap bulan Nah, ini penting, ini betul, bahwa otentikasi ini akan berpengaruh terhadap gaji pensiunan bulanan ya Tapi, apakah otentikasi ini akan berdampak terhadap pencairan gaji K13? Nah, pada website resmi PT Taspen disebutkan bahwa salah satu penyebab terlambatnya cair gaji bulanan Disebabkan karena pensiunan PNS belum melakukan otentikasi Taspen Hal ini tentu berlaku bagi gaji K13 yang akan diseluruhkan kepada para pensiunan PNS Jadi, menurut informasi ini, hal otentikasi ini juga berlaku bagi pencairan gaji K13 Nah, menurut informasi ini ya Oleh karena itu, dalam pembayaran gaji K13 ini PT Taspen akan mendahulukan golongan pensiunan PNS yang sudah melakukan otentikasi Taspen Oleh karena itu Dalam pembayaran gaji K13 ini PT Taspen akan mendahulukan golongan pensiunan PNS yang sudah melakukan otentikasi Taspen Namun, otentikasi Taspen sendiri memiliki skala waktu yang berbeda Yang didasarkan pada jenis pensiunan masing-masing Jadi, setiap pensiunan ini memiliki skala otentikasi yang berbeda-beda Tidak sama Mungkin ada teman-temannya yang otentikasi 1 bulan sekali Dan mungkin ada juga yang otentikasinya hanya 2 bulan sekali Ya, tergantung Bapak Ibu termasuk kategori yang mana Nah, seperti itu Nah, berikut rincian jadwal otentikasi Taspen untuk pensiunan PNS Yang pertama, ada otentikasi Taspen 1 bulan sekali Skala otentikasi Taspen 1 bulan sekali ini Wajib dilakukan oleh penerima dana veteran Jadi, penerima dana veteran itu wajib melakukan otentikasi 1 bulan sekali Jadi, setiap bulan harus otentikasi Jadi, penting ini dilakukan Otentikasi ini Karena sebentar lagi pencairan gaji bulanan di bulan Juni itu akan cair Tak lama lagi Cuma hitung beberapa hari lagi Jadi, pastikan Bapak Ibu telah melakukan otentikasi Kedua, otentikasi Taspen 2 bulan sekali Otentikasi Taspen wajib dilakukan 2 bulan sekali Oleh penerima pensiun sendiri Atau yatim atau janda Yang tidak memiliki ahli waris lagi Jadi, tidak ada ahli waris lagi Jadi, wajib dilakukan 2 bulan sekali Nah Selanjutnya, yang ketiga Otentikasi Taspen 3 bulan sekali Skala paling lama ini diwajibkan dilakukan oleh penerima pensiun yang masih memiliki ahli waris Seperti anak atau pasangan Jadi, Bapak Ibu segera lakukan otentikasi Taspen melalui Taspen Autentikasi Aplikasi Taspen Autentikasi Yang dapat diunduh di Play Store Bagi Bapak Ibu yang HP-nya Android Dan di App Store bagi Bapak Ibu yang handphone-nya iOS Itulah golongan pensiunan PNS yang akan didahulukan PT Taspen Dalam pembayaran gaji ke-13 Pada tanggal 3 Juni 2024 Nah, jadi menurut informasi ini Golongan pensiunan PNS yang akan didahulukan untuk pembayaran gaji ke-13 adalah Yang telah melakukan otentikasi Benar atau tidaknya Yang penting Bapak Ibu wajib melakukan otentikasi Karena Itu akan berpengaruh kepada pencairan gaji bulanan Bapak Ibu Jadi, itu penting Terlepas dari siapa yang akan didahulukan Dicairkan gaji 13-nya Apakah mereka sudah melakukan otentikasi atau belum Tapi, otentikasi ini juga sangat penting bagi Bapak Ibu Karena akan berpengaruh kepada pencairan gaji bulanan Bapak Ibu Bagi yang belum melakukan otentikasi Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Dipastikan pencairannya akan terkendala untuk gaji bulanan Oke, itulah informasi terbaru Terkait dengan golongan yang akan menerima gaji ke-13 Terlebih dahulu Menurut informasi ini